Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya dan tentunya masih disini masih di channel brofisial guys kali ini saya mau nyiram-nyiram udah bukan lagi mau-bukan Oh ya udah lagi nyiram-nyiram udah beberapa hari ini enggak ada hujan udah mau seminggu lebih dan akhirnya haraman japu di depan rumah yang dipolibek pada mati pada layu daunnya tahu kemana nih ujiannya nih kemarin udah banyak hujan sekarang enggak ada lagi guys jadi sama ya kehidupan juga kalau nggak disiram pasti akan layu tidak pakai duit begitu juga keadaan guys menilai gantian airnya guys ini penampakan-penampakan pohon jambu yang agak layu guys gara-gara enggak kena air pada menguning daunnya guys bawahnya udah penuh lagi sama rumput banget ya guys cing 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 kamu lagi nyapain cing hidup kok ada beban ya cing bergembira selalu ya cing sudah seminggu ini tuh panasnya luar biasa ya seperti hari ini guys ini sudah panas sekali padahal ini baru jam 9 dan 8 lebih mau nggak mau saya harus menggunakan anti drum di atas biar tidak kena sengatan matahari yang begitu terik jadi selangnya enggak cukup lagi ini jadi harus pakai temrat siram-siram kalau nggak disiram guys kalau tanaman dipolibek ya seperti ini berapa hari enggak kita siram akhirnya kita layu karena media tanam kan terbatas jadinya harus tetap disiram kelemahannya kalau masih dipolibek atau di planter bag itu jangan sampai kekurangan air kalau sampai kekurangan air 2-3 hari sudah bisa dipastikan tanaman kita akan layu ya seperti yang teman-teman lihat ini sudah banyak yang layu dan sebagian malah ada yang sudah mati gara-gara musim kemarau kemarin itu loh ini kebetulan selangnya lagi dipakai dan udah gitu selangnya enggak panjang jadinya harus disambung dan tetap aja nggak nyampe akhirnya saya pindahin pakai temrat supaya bisa nyiram-nyiram bukan tanaman jambu aja guys tanaman cabai juga yang di belakang sudah mulai pada layu gara-gara ya kemarau sudah seminggu lebih ini dan panasnya memang luar biasa karena sekarang terlalu panas videonya akan kita lanjutkan sore hari guys oke guys nah sob nih fungsinya dikasih musa nih tuh jadi dengan dikasih musa seperti ini musa dari daun kering suhu si tanah ini tetap lembab meskipun hari ini panas banget kemarin sebelum dikasih ginian sama saya sehari aja ini langsung layu daunnya karena hari ini panasnya luar biasa panas banget setelah dikasih ini si tanahnya nggak kering tuh tetap lembab guys jadi itulah fungsinya mulsa rumput kering ini ini sisa babatan rumput ini tuh semuanya basah biar suhunya lembab dan basahnya awet si planter backbone jambu ini kita pasangin mulsa lagi guys mulsa dari babatan rumput seperti ini yang sebelah sonohan tadi pagi sudah saya pasangin dan saya siram kalau nggak dikasih ginian kayaknya cepet kering sebentar aja dia airnya udah menghilang guys dan kalau sehari dua hari nggak kesiram aja langsung tanamannya layu coba kita kasih ginian lagi biar awet biar nggak kalau seandainya nggak sempat kesiram itu masih tetap lembab dan tidak membuat tanaman menjadi layu ternyata ini banyak ya fungsinya dan manfaatnya walaupun dari sisa babatan rumput makanya tuh kalian yang punya rumput-rumput seperti ini jangan dibuang kalau nggak ditumpuk aja di kebun nanti kalau udah kering kan masih bisa dipergunakan bisa buat kompos bisa juga buat mulsa seperti ini guys ini beneran loh banyak manfaatnya tanaman kita jadi tetap seger gitu meskipun panas terik seperti beberapa hari ini itu guys kalian boleh mencobanya nah kalau yang ini tuh ini tadi pagi saya siram tuh tanahnya masih basah dan saya kasih mulsa seperti ini dan saya cek lagi sore harinya ini dan ternyata tanahnya masih basah jadi awet ya bahasanya tanah itu awet gara-gara ada sih penutup di bagian atasnya dan udah gitu juga rumputnya jadi nggak terlalu bebas tumbuh gitu loh guys sharing kita pada sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan anda semuanya yang sudah menonton video ini anda semua selalu sehat walafiat tidak kurang suatu apapun selantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya apapun yang kalian kerjakan selalu sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan dan keinginan kalian oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh